Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Ini yang terjadi sebelum Nabi Yunus ditelan ikan paus dan skenario Allah SWT yang indah. Allah SWT menyelamatkan Nabi Yunus AS dari kegelapan dalam ikan paus. Dalam perut paus, Yunus mendapati tiga kegelapan. Gelap di dalam perut ikan, gelap di dasar lautan, dan kegelapan malam. Meski gelap, dia merasakan panca indranya masih bisa bergerak. Di dalam perut ikan, Nabi Allah SWT itu pun berdoa. Dan, ingatlah kisah, Zundun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyuruh dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 Di dalam tafsir Ibnu Katsir, diceritakan bahwa Yunus Ibnu Mata alaihi salam diutus Allah SWT kepada penduduk kota Nainawi. Sebuah kota besar yang terletak di negeri Mosul. Yunus menyeru mereka untuk menyembah kepada Allah SWT. Namun, mereka menolak ajakan Sang Nabi. Yunus pun meninggalkan mereka dalam keadaan marah. Dia lantas mengancam kepada mereka akan datang azab dari Allah SWT dalam waktu tiga hari dari sejak kepergiannya. Dan, mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu tertentu. Quran Surah Yunus ayat 98 Nabi pun pergi meninggalkan kaumnya untuk berlayar menuju lautan. Yunus menaiki kapal dalam kondisi jiwa yang terguncang. Dia pergi sendirian. Tidak ada seorang pun sahabat yang menemaninya. Di tengah perjalanan, gelombang ombak mulai menyapu permukaan kapal. Nahoda pun mengambil kebijakan untuk mengurangi muatan demi menjaga kestabilan kapal. Alhasil, dia melakukan undian kepada seluruh penumpang. Barang siapa namanya keluar, akan dilempar ke tengah laut. Undian dilakukan. Nama Nabi Yunus keluar. Kemudian, undian diulangi kedua kali. Lagi-lagi keluar nama Sang Nabi. Hingga undian ketiga, nama Nabi Yunus terus keluar. Undian dilakukan hingga tiga kali karena banyak penumpang yang tidak ingin Yunus dibuang ke laut. Karena hasilnya tidak berubah, ditetapkanlah Yunus sebagai penumpang yang harus dibuang ke lautan. Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Ingatlah, ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian, ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka, ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah, Quran Surah Asyafat 139. Dalam tafsir Fitzilalil Quran, Said Qut menjelaskan, Nabi Yunus disebut juga dzunun yang berarti pemilik paus. Maknanya, paus telah menelannya kemudian memuntahkannya. Kisahnya terjadi saat dia diutus ke suatu negeri dan mendakwahkan penduduknya untuk beriman kepada Allah SWT. Namun, mereka mengabaikan dakwahnya. Dadanya menjadi sempit dan dia pergi meninggalkan mereka dalam keadaan marah. Dia tidak bersabar terhadap rintangan dakwah bersama mereka. Dia menyangka bahwa Allah SWT tidaklah mempersempit lingkup dakwahnya di bumi karena bumi itu sangat luas. Negerinya pun banyak dan kaum-kaumnya bermacam-macam. Selama orang-orang yang ada di kaumnya mendustai dakwah, Allah pasti mengutusnya. Allah akan mengarahkannya kepada kaum lainnya. Itulah makna dari Quran Surah Al-Anbiya 87. Yang kurang lebih artinya, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Said Qut menulis, kemarahan Yunus yang menggelora menuntunnya ke tepi pantai hingga menumpang kapal sampai akhirnya ditelan paus. Di dalam perut paus, Yunus bertobat dan mengakui kesalahannya. Dia memohon ampun karena merasa termasuk orang-orang yang zalim. Allah SWT pun mengabulkan doanya. Tuhan menyelamatkannya dari duka dan kesempitan. Paus itu lantas memuntahkannya ke daratan. Jika saja dia tidak termasuk mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut itu sampai hari berbangkit. Yunus lantas dilemparkan ke daerah yang tandus dalam keadaan sakit. Ditumbuhkan untuk sang nabi sebatang pohon dari jenis labu. Kemudian, Allah mengutusnya kepada seratus ribu orang atau lebih. Mereka pun beriman karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Quran Surah Ashrafat, 148 Said Qud menjelaskan, Allah SWT menimpakan kesempitan kepada nabi Yunus lewat tekanan bertubi-tubi dari kaumnya. Padahal, jika saja dia menerima dan bersabar terhadap sikap kaumnya, tekanan itu akan lebih mudah dan ringan. Akhirnya, Yunus mengakui kezaliman yang dilakukan kepada dirinya sendiri. Pun dakwahnya dan kewajibannya saat ditelan paus. Allah SWT pun menjaganya dan menyelamatkannya dari duka dan bencana. Allah SWT mengembalikan Yunus kepada kaumnya yang berjumlah seratus ribu orang itu. Mereka beriman, beristighfar, dan meminta ampunan dari Allah SWT. Allah SWT pun mendengar permintaan mereka dan tak menurunkan azab bagi mereka yang sudah bertobat. Itulah tadi kisah nabi Yunus. Allah SWT Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.